Santi ungkap dua kelemahan fatal motor Marquez, banyak yang ingin seperti Marquez dan Rossi. Dalam beberapa musim terakhir ini, salah satu pabrikan Jepang, Honda telah berjuang untuk menjadi kompetitif dan cepat di MotoGP. Saat ini mereka tidak setara dengan para rivalnya di kelas utama, khususnya Ducati yang saat ini sedang mendominasi. Kepala mekanik rider Repsol Honda, Mark Marquez, yakni Santi Hernandez, berbicara tentang titik lemah motor Honda RC213V yang dikendarai pembalapnya saat ini. Honda harus meningkatkan akselerasi dan kecepatan tertinggi. Sulit bagi para pembalap untuk mengetahui bahwa kalah banyak di track lurus, karena mereka harus unggul di titik lain, Terang Santi, berbicara dalam acara Youtube, Niko Abad, sebagaimana dikutip motor ciklesports.net. Sang insinyur kemudian mengakui bahwa wajar jika dia tidak ingin mengambil risiko yang diperlukan untuk menjadi lebih cepat di atas RC213V. Tapi menekankan bahwa dia terus menemukan lebih dari potensi motornya. Ada pembalap yang tidak ingin mengambil risiko ini. Mark masih sama dan menggali hal-hal dari motor yang sebenarnya tidak ada. Wajar jika jatuh berkali-kali, tidak mau terlalu memaksakan, demikian pendapat Santi. Setelah 5 seri sejauh ini, Marquez hanya menempati posisi ke-19 di klasemen sementara dengan 12 poin. Marquez terjatuh dalam insiden tabrakan di MotoGP Portugal, melewatkan 3 seri, Argentina, As dan Spanyol. Juara Cervera itu baru comeback di MotoGP Prancis lalu, dengan fisiknya yang sudah sembuh dan oke. Dia tampil sangat baik, walaupun pada akhirnya terjatuh dan gagal finish dalam balapan utama di Le Mans. Di sisi lain banyak yang ingin namanya melekat dengan Ducati, seperti Marquez Honda, Ross Yamaha. Pabrikan merah Bologna, Ducati akhirnya berhasil menjadi juara dunia untuk kedua kalinya di MotoGP. Itu terjadi pada tahun 2022 lalu bersama rider Turin, Francesco Banyaya. Banyaya senang akhirnya bisa sukses bersama Ducati, bahkan dia berharap namanya akan melekat dengan Ducati, seperti nama Mark Marquez melekat dengan Honda, atau nama Valentino Rossi dengan Yamaha. Saya merasa sangat sulit melihat nama saya di samping nama Casey. Ketika Anda masih kecil dan Anda melihat idola Anda, Anda pikir tidak mungkin untuk memahami apa artinya bagi Anda, kata Banyaya dalam berita yang dimuat motosan S. Saya ingin nama saya lebih dikenal dengan nama Ducati. Sedikit seperti apa yang terjadi dengan Mark Marquez dan Honda, atau dengan Valentino Rossi dalam kasus Yamaha, harapnya. Banyaya saat ini sedang memimpin climate sementara MotoGP 2023 setelah 5 seri berlalu, berjuang untuk kembali menjadi juara dunia. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih.